Yuyuyuy guys, oke di video kali ini gue bakal kasih tau kalian gimana caranya dapet Mirage Dragon Z Dragon Z yang baru dirilis di Dragon S Saya Oke jadi pertama yang kalian harus lakuin Itu kalian harus selesain main quest kalian Main quest yang Red Lotus Chapter 16, The Light of the Red Lotus Ini, kalian harus selesain sampe ini Nanti kalau kalian udah selesai questnya itu Kalian akan dapet quest disini Merchant Jamiwa Di ini nanti ada quest namanya Goldfish apa itu Bentar gue cek ya, gue liatin ya Kayaknya udah gak ada di gue Udah gue selesain soalnya Ya udah gak ada Jadi pokoknya itu nama questnya Goldfish sesuatu Pokoknya Goldfish Jadi kalian selesain itu Terus nanti kalian akan dapet quest disini Delivery list Nah ini kalian ada quest Speciality ini Ini kalian ambil semua aja Ambil semua Nanti kalian akan disuruh ke dungeon-dungeon Jadi untuk dapetin ini Jadi untuk dapetin ini kalian butuh yang namanya VIP di merchant Jamiwa ini Gimana cara dapet VIPnya dari ini Jadi nanti kalian deliver Kan ada questnya nih Jadi Nanti kalian waktu Ambuda ambil quest Nanti akan ada Yang namanya Kalian bisa dapet item kayak gini Healthy herbal soup Jadi kayak questnya Ini Nah Ini yang speciality ini Specialitynya ada banyak Ada yang di great arena Blue raven territory Loser's exile Jadi kalian terserah mau yang mana Pokoknya kalian harus mainin 10 kali Tiap ini Jadi kalian butuh Wooden card ini 4 4 biji wooden card Supaya kalian bisa Dapetin VIP di merchant Jamiwa ini Gue udah 8 Pokoknya kalian harus 4 ya Jadi setiap 10 dungeon Itu dapet 1 Jadi kalian harus main 40 dungeon Gue udah mainin 38 Jadi ini yang 2 terakhir Gue akan mainin Bersama dengan kalian Jadi tempatnya itu di Red Lotus Ini streets of Red Lotus Jadi kalian Ini dungeonnya Great arena Blue raven territory Loser's exile palace Place sama Red Lotus palace garden Nah yang 3 ini Gue udah mainin Tinggal yang Great arena Jadi Sekarang gue tinggal Mainin yang Great arena 2 kali Barang aja sama kalian Biar kalian tau Gameplaynya sekalian Great arena itu kayak apa Great arena ini Dungeon paling lama ya Jadi Sekali dungeon Hampir 4 menit Ini lama banget Soalnya ini floor nya ada banyak banget Ini kalian ke kanan Buat buka ini Nah ini kalian bunuh Terus langsung ke kiri Kalian juga bunuh aja Semuanya kalian tinggal Semuanya tinggal bunuh lah Gak ada mekanik Dimana gitu Gampang banget Tapi lama Tapi lama Ingat Yang great arena ini lama Soalnya Banyak banget Stage nya Ntar kalian lihat Sendiri Nah ini kan ke floor Selanjutnya nih Nanti akan terus Sampai floor 5 Ini kan 2 Jadi disini kalian Bebas Bebasin Mau yang kiri Atau yang mau kanan Tapi biasanya Gue bebasin yang kiri Soalnya Yang api ya Itu jadi temen kalian Nanti Nah waktu disini Nanti jadi temen kalian Nah itu Hearty yang merah Itu bantuin kita Untuk bunuh-bunuhin Monster-monster Nah ini kalian Tinggal lurus Hindarin Aduh Hindarin ini ya Terus kalian Pencet switch disini Sama yang disini Nah tuh Nanti kalian Monster-monster akan Spawn disini Kalian bunuh Nah ini belum boss Tuh Jadi Bener-bener lama banget Monster-monsternya Banyak banget Gila Jadi ini Fleur 4 Oh jadi Fleur 4 doang ya Bukan 5 Nah ini boss Ini jadi Tinggal di one hit Jadi 3 menit 19 detik Itu Lumayan lama sih Buat dungeon biasa Soalnya Ini memang benung Great arena Panjang banget Nah tuh Dapet kan Heartly Herbal soup Nah terus Kalian ke stage entrance Mainin lagi Jadi pokoknya Di satu dungeon Itu 10 kali 10 kali di Sini 10 kali sini 10 kali sini Jadi total nanti 40 kali Ini jadi kita mainin yang kedua Dan terakhir Untuk dapetin Ini nih Nanti kalian akan dapet Yang namanya Ini Blue wooden card Itu butuh 4 BC Jadi gue udah Udah dapet 3 Kurang 1 lagi Kurang 1 lagi nanti habis kalian selesain quest untuk dapetin VIP itu nanti akan ada quest dari blacksmith untuk dapetin jetnya nanti kalian akan dapet side quest dari blacksmith waktu itu kalian udah jadi VIP di Merchant jauh miwa apaan tuh itulah jadi gua akan tunjukin full gameplaynya ya jadi step stepnya untuk dapetin mirat jadi ini jadi kalian gak ketinggalan apapun jadi kalian gak bingung hai 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 Oh iya jadi bagi yang waktu itu main questnya ngebug ngebug udah dibetulin ya jadi kalian udah bisa mainin main questnya lagi kan yang waktu itu main quest 5 tuh ngebug nggak bisa dilanjutin chapter 5 udah bisa sebenarnya ini kalo kalian mau bener-bener cepet-cepet ke red lotus ya kalian tinggal skip aja Udah ini boss jadi habis bunuh boss ini kita ke tahun karena udah selesai misinya jadi udah selesai misinya hilang disini ih pet gua disana ya udah kita ke town kita ambil misi yang dari blacksmith dijadiin VIP dulu di Merchant Jamiwa jadi waktu kalian udah kembali ke town kembali lagi nih ke Merchant Jamiwa untuk komplitin misinya nah kalo udah kan birunya kan nyala kayak gini deliver speciality receive reward tuh dapet achievement nah terus nah nih dapet quest VIP of the Merchant Guild nah ini harus kalian selesain langsung 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 dapet tuh langsung langsung dapet tuh sekarang kalian bisa daily juga disini untuk ini task list yang ini daily Merchant Jamiwa jadi kalian buat selesain ini world daily task sama kalian akan dapet misi di blacksmith harusnya quest nah ini new frontier dragon jit ini rewardnya mirats dragon jit jadi kalian accept apaan nih mirats dragon jit can be mounted itu di necklace nah yang gak butuh untuk ini harusnya sih spera ya ya kan spera jadi gak butuh spera nah ini langsung dapet mirats dragon jit nah udah ada disini tuh mirats dragon jit jadi statsnya belum ada statsnya nih oh iya belum ada statsnya jadi kalian harus upgrade di blacksmith enhance dragon jit tuh jadi kalian butuh ini semua mahal banget seribu per enhance jadi gua ambil itu nya dulu eh mana ya warehouse oh disini oke jadi gua ambil dari inventory gua dulu open warehouse normal nih ada lagi ya disini oh ada ya ya gua ambil semua aja deh lapis lapis gak ada gak ada yaudah jadi kita balik sana lagi untuk enhance dan kita lihat statsnya ya sebelum dan sesudah kita pakai mirats dragon jit jadi bagi yang belum tahu lotus crown ini dari mana itu nyelesain main questnya jadi kalian selesain main quest 16 itu buat dapetin lotus crown banyak banget tapi kayaknya ini kurang deh ya jadi yaudah deh kita enhance deh oke plus 1 plus 2 tuh attack powernya udah nambah oh gak cukup deng ini ya yaudah plus 3 dulu deh kayaknya ntar gua farming lagi itu ya oke jadi plus 3 itu nambah 33.000 attack power sama magic attack jadi kalo gua pasang nambahnya tuh lumayan banyak tuh dari 29 29 3 jadi 3 kosong jadi lumayan lumayan banget dan gak ngambil slot di jet lainnya ya ini slotnya 2 sekarang jadi semua necklace itu slotnya 2 1 buat defense 1 buat mirats dan statnya lumayan banget jadi ntar gua beli beli bukan beli sih farming lagi ininya crownnya jadi butuh banget dapetnya itu bisa dari daily quest catastrophe crystal point sama bulletin sama gold lotus crown shop itu dimana aja disini gold lotus crown shop itu disini terus sama disini yang buat jadi kita kesan aja biar kalian gak bingung katastrofi sama gold lotus crown shop katastrofi ini nih gold lotus crown shop disini ini kalian butuh silver lotus water sama dari katastrofi tadi tulisannya tuh disini ini fat pine the xephyrus yang di red lotus temporal ini nih katastrofi jadi kalian mainin ini kayak sts biasa nih gold lotus crown jadi kalian juga bisa tetep dapet gold goblin sama lain lainnya nightmare point 50 ribu sama garnet gosok adventure key jadi gitu caranya dapetin mirats dragon jet oke kayaknya sekian dulu dari gua di video kali ini semoga video ini bermanfaat buat kalian semoga berfaedah juga don't forget to like comment subscribe and see you guys in the next video peace sub indo by broth3rmax untuk jenis setan sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!